Manusia Jahana menjilid satu. Di waktu musim rontok. Sinar lilin perak, menyinari lukisan dinding. Kipas-kapas yang indah. Menepuk kunang-kunang, tangga langit di waktu malam, dingin bagaikan bekunya seng air, sambil rebah di rumput sutera, memandangi bintang Niaulang Cek Nie. Di atas adalah syairan yang ditulis oleh seorang pujangga bernama Tumu, dia telah melukiskan keadaan di musim rontok yang indah, dengan segala kesunyian yang ada. Dan yang terutama sekali, dia berusaha melukis kampula dalam kata-katanya itu mengenai jiwa yang diliputi kebekuan, seperti pada kata-kata syairnya itu terdapat kalimat seperti ini, dingin bagaikan bekunya seng air. Harus dimengerti, air di mana-mana, baik di sungai, di laut maupun di danau ataupun di kendikendi dari setiap rumah tangga. Pasti mengalir. Tetapi di sini Tumu telah melukiskan betapa air itu telah menjadi beku. Maka bisa dibayangkan betapa akan jadinya kalau air di permukaan dunia telah menjadi beku seluruhnya. Tetapi keadaan di suatu tempat di bagian utara dari pegunungan Chang Pei San, di sebuah tikungan gunung yang tidak begitu lebar, keadaan di situ tidaklah seperti apa yang diutarakan dalam syairnya Tumu, Karena di sini tidak ada sinar perak dari seng lilin, juga tidak ada pula lukisan berharga. Sinar rembulan yang dingin, arak pun tak ada. Jalanan yang sunyi dan sepi sekali, meliputi keheningan yang sangat, malah dapat menimbulkan perasaan yang sepi bukan main. Tetapi di antara kesunyian itu, di antara tengah malam yang larut, terdengar suara langkah-langkah kaki, disusul oleh terlihatnya empat sosok tubuh yang sedang melakukan perjalanan malam, mereka tampaknya kesusu sekali. Sinar rembulan yang redup yang dingin, telah menyinari sekitar tempat itu dengan kesuraman, dan keempat orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa itu, tampaknya sudah letih bukan main. Pakaian mereka pun kotor dan dekil menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Juga pakaian mereka terdiri dari bahan-bahan kasar. Mereka terdiri dari tiga lelaki dewasa dan seorang anak lelaki berusia di antara sepuluh tahun. Dua orang lelaki dewasa itu berpakaian seperti dua orang pedagang, dan yang seorang lagi seperti seorang piawusu. Usia kedua lelaki yang berpakaian seperti pedagang itu berkisar di antara empat puluh tahun, sedangkan yang berpakaian seperti piawusu, pengawal barang, berusia di antara tiga puluh tahun. Wajah mereka memperlihatkan keletihan yang sangat, juga diliputi oleh perasaan takut yang bukan main. Dan yang aneh pada diri mereka, adalah anak lelaki yang mereka ajak dalam perjalanan malam ini. Anak lelaki itu juga tampaknya telah lelah bukan main, bajunya yang sama dekilnya, terbuat dari bahan kasar, seperti juga anak lelaki ini adalah anak seorang petani atau tukang kayu. Sepasang alisnya tebal, bibirnya tipis, raut wajahnya tirus seperti sirih, hidungnya bangir, rambutnya dekonde, tubuhnya kurus tinggi, Mukanya memperlihatkan bahwa dia pun sedang dikejar-kejar oleh perasaan yang menakutkan sekali. Tetapi kalau orang memperhatikan dengan seksama, maka akan terlihat, betapa dari bola metu anak lelaki ini memancarkan keagungan, sikapnya juga memperlihatkan bahwa dia bukanlah sebangsa manusia keturunan keluarga petani walaupun dia berpakaian kasar begitu. Malah sikap ketiga orang yang bersama-sama melakukan perjalanan dengan anak lelaki ini memperlihatkan sikap yang menghormat dan selalu meminta dan mempersilahkan anak lelaki ini jalan di muka. Ketika sampai di tikungan jalan gunung Changpeisan itulah, anak lelaki tersebut telah menjatuhkan dirinya di atas gundukan tanah, dengan muka agak meringis, dia telah berkata dengan suara tertahan, Sam Syok Syok, tiga paman, aku, aku sudah tidak kuat lagi, aku, mengantuk sekali ketiga lelaki yang melakukan perjalanan bersamanya telah memandang anak lelaki tersebut dengan kebingungan, mereka juga sebentar-sebentar menoleh ke arah belakang, dari arah mana tadi mereka mendatangi. Salah seorang di antara ketiga lelaki ini, yang berpakaian seperti Piawusu, telah menghampiri anak lelaki tersebut. Kongcu, cuan muda, katanya dengan suara yang lembut dan ramah, mengandung rasa hormat. Apakah tidak bisa kalau Kongcu bertahan sebentar lagi saja, di depanku tahu ada sebuah kuil gunung, kita bisa memergunakannya untuk mengasuh di sana tetapi anak kecil itu telah menggelengkan kepalanya. Aku sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan, kedua kakiku sudah gemetaran menyahuti anak lelaki itu dengan suara yang mengandung keletihan bukan main. Kita sudah melakukan perjalanan tiga hari tiga malam tanpa berhenti, benar-benar membuat kaki-kakiku ini seperti mau bercopotan, tetapi tempat ini merupakan tempat yang tidak aman. Kongcu, kita berada dalam alam terbuka ini bisa menggagalkan usaha kita. Tak kalian bertiga pergi saja lebih dulu ke kuil itu, kalau nanti rasa letihku agak lenyap, barulah aku akan menyusulnya ke sana, kata anak lelaki ini. Orang yang berpakaian seperti Piausu telah menghela nafas, sedangkan kedua kawannya yang lain, kedua lelaki yang berpakaian sebagai pedagang itu tampak kebingungan dan gugup. Mana bisa begitu, Kongcu kata orang yang berpakaian seperti Piausu itu. Jiwa kami boleh terbinasa, kami boleh mati, tetapi tidak untuk Kongcu. Kau harus hidup terus Kongcu. Kami bersedia untuk mati, asalkan Kongcu dapat diselamatkan. Sekarang ini kaki tangan musuh tersebar di mana-mana, mana boleh kita berlaku lengah dan ayah. Sekali saja kita terjatuh di tangan mereka, habislah cita-cita kami semuanya anak lelaki itu tetap menggelengkan kepalanya, dia malah memejamkan matanya dan tidak mau berkata-kata lagi, rupanya benar-benar anak kecil ini telah letih bukan main dan tidak bisa bertahan lagi untuk melakukan perjalanan walaupun hanya untuk sepuluh langkah. Orang yang berpakaian Piau dan kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu, jadi kebuakan dan gugup bukan main melihat anak lelaki ini yang tidak mau melayani mereka. Kongcu tanda seru panggil orang yang berpakaian seperti Piau Su itu. Tetapi anak lelaki itu tidak mau meladeninya, dia tetap memejamkan matanya. Rupanya hal ini membuat ketiga lelaki jadi semakin gugup saja. Malah Piau Su yang sudah tidak berhasil memujuk anak lelaki itu untuk melanjutkan perjalanan mereka, telah duduk numperah dan menangis. Sedangkan kedua lelaki yang berpakaian seperti pedagang itu, yang muka mereka mirip satu dengan yang lainnya seperti dua bersaudara kembar, juga sudah duduk numperah di atas tanah pula. Mereka bengong tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga. Anak lelaki yang sedang memejamkan matanya itu, mendengar suara tangis dari orang yang berpakaian seperti Piau Su itu, yang menangis sesenggukan sedih sekali. Anak lelaki ini jadi terkejut dia telah membuka kelopak matanya, dilihatnya sikap ketiga orang itu, hatinya jadi bergerak dan terharu. Cepat-cepat dia telah melompat, dihampirinya orang yang berpakaian seperti Piau Su itu. Tuh. Siok-siok, Paman Tuh, mengapa kau menangis tegur anak lelaki ini dengan lembut sambil memegang bahu lelaki itu? Ditegur dengan suara yang begitu lembut orang yang berpakaian seperti Piau Su itu, yang dipanggil dengan sebutan Paman Tuh itu, jadi menangis semakin sedih, tubuhnya sampai tergetar. Tidak sepatah perkataan juga dia sanggup menyahutinya. Hati anak lelaki ini tambah terharu, dia menghela nafas. Hai. Hai. Memang Kojie, anak ke, tidak tahu diri. Benar-benar Kojie tidak bisa mengenal budi kebaikan kalian bertiga. Kalian sudah bersusah payah dan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan Kojie, tetapi nyatanya Kojie malah tidak bisa menuruti nasihat dan perkataan dari Sam Wiesiok-siok. Hai. Hai. Maafkanlah Tuh siok-siok, dan kalian berdua, Wiesiok-siok. Baiklah, mari kita melanjutkan perjalanan lagi mendengar perkataan anak lelaki ini, yang menamakan dirinya dengan sebutan Kojie, anak ke, si Piau Su dan kedua kawannya rupanya jadi girang bercampur terharu. Dengan air matu masih memenuhi mukanya, Tuh siok-siok ini telah merangkul si anak lelaki dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Kongcu. Terima kasih Kongcu. Kami memang mengerti, kau sudah sangat letih, tetapi selama kita belum dapat keluar dari wilayah musuh, mau tak mau kita harus mencari tempat yang aman dulu untuk mengasoh, Tuh, janganlah kita sampai menggagalkan urusan yang besar ini, biar bagaimana jiwa Kongcu harus kami selamatkan dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka lagi, kesunyian malam kian sunyi saja. Walaupun anak lelaki itu tampaknya sudah letih bukan main, langkah kakinya sudah sempoyongan dan tidak bisa berjalan dengan tetap, Tuh dia telah memaksakan diri untuk melangkah juga. Dia tidak mau kecewakan ketiga orang yang telah bersusah payah berusaha meloloskan diri anak lelaki ini dari mara bahaya yang sedang mengintai mereka. Berjalan kurang lebih satuli, Kojiye, anak lelaki itu, merasakan kedua kakinya gemetaran dan seperti mau rubuh. Tetapi dia menguatkan hatinya dan tetap bertindak dengan langkah yang periahan-lahan. Ketiga orang yang mengiringinya juga memang mengetahui penderitaan anak kecil ini, tetapi mereka hanya bisa merasa ibadah dan kasihan, tetapi tidak berdaya, karena memang mereka mau tak mau harus melakukan perjalanan ini tanpa boleh mengasoh dulu. Kalau, kalau Kongcu tidak keberatan, biarlah aku yang menggendongmu, Kongcu tanda seru kata Tushok Sio itu ketika melihat keadaan anak kecil tersebut semakin lemah dan tubuhnya sering sempoyongan seperti mau rubuh. Namun anak kecil itu telah menggelengkan kepalanya cepat sekali. Tidak sahutnya tegas. Kalian bertiga adalah manusia juga, kalian pun telah melakukan perjalanan denganku selama tiga hari tiga malam, tentunya kalian sama letihnya denganku. Bagaimana aku sampai hati membiarkan kau menderita, sedangkan aku enak-enak saja digendong oleh kau mendengar perkataan anak lelaki ini, Tushok Sio ini tambah terharu. Kedua orang yang berpakaian seperti pedagang, yang tadi dipanggil oleh anak lelaki itu dengan sebutan Wilie Sio-Sio, Pamanwi, juga ikut terharu. Kami mempunyai tenaga yang lebih kuat, Kongcu, maka dari itu, janganlah Kongcu memikirkan diri kami kata Tushok Sio itu. Tidak, biarlah aku berjalan sendiri menyahuti anak lelaki tersebut. Kalian malah telah bertempur dan kehabisan tenaga ketika berusaha meloloskan diriku dari cengkeraman orang-orang jahat itu, tentunya malah kalian yang lebih letih dari diriku. Sudahlah Tushok Sio, aku tidak mau memperoleh kesenangan di atas penderitaan orang lain. Tanda seru Tushok Sio tidak bisa memujuk anak kecil ini, dan dia hanya bisa membiarkan anak lelaki ini berjalan seorang diri dengan tubuh sempoyongan. Malam semakin larut saja, dan setelah berjalan tiga li lagi, satu li sama dengan 567 meter, muka kedua Wilye Shok Sio jadi berseru girang. Lihatlah, itulah kuil penunggu gunung yang kita tuju, di sana kita boleh beristirahat beberapa saat lamanya kata salah seorang Wilye Shok Sio itu dengan suara yang girang. Muka Tushok Sio dan anak lelaki itu juga berseri-seri girang. Dengan mengempos seluruh sisa tenaga yang ada pada dirinya, si bocah telah berusaha untuk berjalan lebih cepat. Dan ketika mereka sampai di depan kuil itu, ternyata kuil yang dinamakan kuil penunggu gunung itu, merupakan sebuah kuil yang sudah tua dan rusak. Di beberapa bagian dari dinding kuil tersebut sudah ada yang gempur dan rusak, juga tampaknya sudah dekil dan kotor sekali. Keadaan di sekitar kuil tersebut sangat sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga, karena jangan kata di malam hari seperti itu, di siang hari saja kuil ini sudah tidak ada yang kunjungi, malah sudah tidak ada HWSO, pendeta, yang mengurusinya. Di sekitar kuil tersebut juga telah tumbuh banyak sekali rumput-rumput liar dan alang-alang, yang tumbuh menjulang tinggi, sehingga sebagian dari kuil tersebut telah tertutup oleh rumput-rumput liar tersebut. Di dekat pintu luar kuil tersebut, tambak sebuah papan nama yang sudah rusak dan miring tergantung tidak benar, di atas papan nama itu samar-samar masih terlihat tiga huruf yang sudah guram, tetapi masih bisa dibaca, yang bunyinya tekong bio atau kuil dewa bumi. Susok-Sok berempat telah memasuki kuil ini, mereka memeriksa seluruh ruangan kuil yang sudah lapuk itu, kalau-kalau di dalam kuil tersebut terdapat manusia atau binatang lainnya waktu melihat kuil tersebut kosong, mereka baru merebahkan dirinya. Sedangkan Kojiye anak lelaki itu, sejak memasuki ruangan kuil tersebut, telah merebahkan dirinya karena terlalu letih, dia melihat ketiga pamannya itu tengah sibuk memeriksa keadaan ruangan kuil tersebut, tetapi Kojiye tetap rebah tidak ikut memeriksanya. Kedua kakinya sudah sukar untuk dipakai berdiri, karena sudah gemetaran. Apalagi sekarang dia sudah rebah begitu, perasaan letih semakin dirasakannya. Kalau tadi Kojiye masih sanggup untuk melakukan perjalanan, ini disebabkan dia telah memaksakan sekuat kemampuannya. Su Syok Syok tampak telah menghampiri Kojiye, dia telah berkata lagi, Kongcu, tentunya kau sudah lapar, biarlah aku yang pergi mencari makanan untukmu. Tanda seru Kojiye hanya mengangguk saja dan telah memejamkan matanya, letih dan penat bukan main, seluruh tubuhnya juga sakit-sakit. Di dalam waktu yang sangat singkat, dia telah tertidur nyenyak. Sedangkan kedua orang Wilie Syok Syoknya telah duduk di sebelah kiri dan kanannya, mereka melakukan penjagaan begitu sebab takut kalau-kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkannya. Su Syok Syok telah keluar kuil itu, untuk mencari makanan, binatang-binatang kecil seperti kelinci atau ayam hutan. Kesunyian malam telah menyelimuti sekitar tempat tersebut. Salah seorang dari kedua Wilie Syok Syok itu telah menyalakan api ungun untuk mengusir nyamuk dan juga menghangatkan tubuh mereka. Api itu dibuat dari kayu-kayu yang diambilnya di belakang kuil tersebut. Tak lama kemudian, Tuh Syok Syok telah kembali, rupanya dia telah berhasil menangkap dua ekor ayam hutan yang cukup besar. Dengan cepat, Tuh Syok Syok membersihkan sendiri kedua ayam hutan itu, mencabuti bulunya, sedangkan kedua orang Wilie Syok Syok ini tetap duduk menjaga di samping Kojie. Sikap mereka selalu memperlihatkan kegugupan dan kegelisahan, seperti juga ada sesuatu yang mereka jerikan. Setiap suara yang kecil bagaimanapun juga, tetap mengejutkan mereka, dan selalu salah seorang di antara mereka sudah melompat menjaga di pintu memeriksa keadaan di sekitar kuil itu. Suara jatuhnya daun kering saja, akan membuat mereka terperanjat, begitu pula bersuara kereseknya rumput-rumput liar yang dipermainkan oleh hembusan seng angin, pasti mengejutkan mereka sehingga sering-sering mereka memeriksa sekitar kuil tersebut. Siapakah ketiga lelaki serta seorang bocah ini? Marilah kita mundur sejenak, untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya, MDN. Lelaki yang berpakaian seperti seorang piausu itu, yang dipanggil oleh Kojie dengan sebutan Tusiok-siok, sebenarnya bernama Tuitmang. Dia bukan seorang piausu seperti pakaiannya yang dikenakannya, karena dia memang sengaja menyamar begitu untuk menghilangkan tanda-tanda dirinya yang sebenarnya. Sebenarnya Tuitmang adalah seorang jago dari selatan yang mempunyai nama besar, dia juga memiliki kepandayan yang membuat musuh-musuhnya gentar untuk berurusan dengan dia, karena kepandayannya yang paling diandalkannya itu, yang bernama Pek Klek Ciu, tangan geledek, itu, benar-benar terlalu tangguh, setiap lawan yang terkena serangan tangannya, niscaya tubuhnya akan hangus. Tuitmang juga memakai gelaran sebagai Pek Klek Ciu, si tangan geledek. Nama Pek Klek Ciu ini telah menggemparkan daratan Tionggoan dan mengegerukan rimba persilatan disebabkan kepandayannya yang luar biasa. Orang-orang di dalam rimba persilatan tidak seorang pun yang mengetahui, sebetulnya si Pek Klek Ciu itu berasal dari pintu perguruan yang mana, sebab Tuitmang sendiri belum pernah menceritakan asal-usul dirinya pada siapapun juga. Sedangkan kedua orang Wilieshok-sok yang seperti dua bersaudara kembar itu, memang sesungguhnya adalah kakak adik kembar, mereka masing-masing bernama Wilieshinteng untuk kakaknya, sedangkan adiknya bernama Wilieshimbun. Kedua orang ini pun mempunyai kepandayan yang tidak kalah hebatnya dari kepandayan yang dimiliki Tuitmang, sebab kedua bersaudara kembar Siwe ini memiliki ilmu cambuk yang bukan main hebatnya, mereka selalu mempergunakan John Pian, Pecut Lemas, sebagai senjata andalan mereka. Kalau dua bersaudara kembar ini sudah turun tangan berbareng, tidak ada lawan yang bisa menghadapi ilmu cambuk mereka yang liahai itu. Hal ini disebabkan kakak beradik kembar Siwe ini selalu kompak dan dapat bekerja sama di dalam setiap pertempuran. Itulah keistimewaan Wilieshengte, Wilieshimbun bersaudara, ini, sehingga sulit dihadapi oleh lawannya yang mana saja. Hanya ada beberapa orang yang bisa menghadapi mereka, itu pun bisa dihitung oleh jari-jari tangan. Dan mengenai Kojie, anak lelaki itu, sebetulnya dia bernama Cinko, dia berasal dari keluarga Si. Ayah Si Cinko adalah putra seorang pembesar yang paling hebat di dalam sejarah daratan Tionggoan ini, bernama Siwan Ie. Kakek Si Cinko pada saat itu menjabat kedudukan sebagai pengpos yang Siye, Menteri Pertahanan, di perbatasan tembok besar. Dengan sendirinya, di diri Si Cinko mengalir darah bangsawan, yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat dalam bilangan wilayah daratan Tionggoan ini. Boleh dibilang pengpos yang Siye Siun, Menteri Pertahanan Siun, adalah tangan kanan dari Kaisar yang sedang berkuasa saat itu. Tetapi mengapa si Cinko bisa bergalang gulung dengan orang-orang Kang Oung seperti Tuit Mang dan dua bersaudara Wiyai itu? Karena Tuit Mang dan kedua bersaudara Wiyai itu adalah orang-orangnya pengpos yang Siye, yang khusus menjaga keselamatan Menteri Pertahanan tersebut. Siun, Kakek Si Cinko, adalah seorang Menteri Pertahanan yang tegas setiap mengambil tindakan, dan benar-benar pandai memperhitungkan segi-segi keamanan dengan segala macam kera, yang membuat untuk sekian lama daerah perbatasan itu bisa tenang dan aman dari ancaman pasukan Boanciu, Mongolia, yang memang mengancam akan mengadakan penyerbuan. Tetapi disebabkan ketegasan dan keliahayan pengpos yang Siye yang saat itu, yaitu Siun, dapat bertindak tegas dan mengatur sebaik-baiknya keamanan di perbatasan, membuat Kaisar Boanciu berulang kali membatalkan penyerbuan. Siun sangat dihormati oleh rakyatnya, karena kalau ada bawahannya yang menyeleweng dan diketahuinya, tentu tidak akan segan-segan Siun akan menghukumnya dengan pancung kepala. Dengan begitu boleh dikatakan pada saat keamanan di perbatasan dipegang oleh Siun, tidak ada bawahannya yang berani menyeleweng, semuanya melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kesetiaan Siun dan kasih sayang Hangte, Kaisar, kepada pengpos yang Siye ini, menyebabkan beberapa orang Taikam, orang-orang kebiri di istana, yang pada saat itu memang memegang sebagian pimpinan dari tampuk pemerintahan, menjadi mengiri. Malah ada beberapa orang Taikam yang sudah bersekongkol dengan pihak Boanciu, jadi merasakan bahwa Siun hanya merupakan duri di depan mati mereka belaka. Itulah, dengan berbagai karo mereka ingin mencelakai pengpos yang Siye yang sudah lanjut usianya dan setia pada negara tersebut. Entah sudah berapa kali beberapa orang Taikam yang terkemuka dan mempunyai kekuasaan di dalam istana mencoba mempengaruhi Hong Siang, terutama Taikam yang bernama Ban Hauliu, dengan gigih telah menghasut Hong Siang, Kaisar. Walaupun telah gagal berulang kali, toh tanpa kenal putus asa dan dengan berbagai kera, tetap saja Taikam Ban Hauliu selalu berusaha mempengaruhi Kaisar agar menghukum pengpos yang Siye itu, karena Taikam ini selalu memberikan fitnahan-fitnahan kepada Menteri Pertahanan itu. Dan atas bantuan dari Ibu Suri Kaisar, akhirnya Ban Hauliu berhasil mempengaruhi Kaisar, sehingga waktu si Chin Ke, cucu dari pengpos yang Siye ini, Hong Te telah mengirimkan utusannya untuk menangkap dan menghukum keluarga Menteri Pertahanan itu. Firman yang dibuat oleh Ibu Suri dan ditandatangani dengan setempel Kaisar itu, telah menghancurkan keluarga Siye tersebut. Padahal Kaisar hanya mengirimkan firman agar memanggil pulang Menteri Pertahanannya yang setia itu, tetapi oleh Ibu Suri telah ditambahi, dengan kata-kata, menghukum mati seluruh keluarga Siye, sehingga tanpa ampun lagi Siun seluruh keluarganya telah ditangkap dan dibawa ke Kota Raja untuk menjalani hukuman. Si Wan Iye, putera dari pengpos yang Siye, ayah dari si Chin Ke, telah terbinasa dalam pertempuran mempertahankan diri. Banyak juga orang-orang pengpos yang Siye yang setia telah gugur dalam membelas Siun, hanya kedua saudara Siwiye dan Tuitmang yang dapat meloloskan diri. Inipun mereka lakukan demi menyelamatkan jiwa cucu dari pengpos yang Siye, yaitu si Chin Ke ini, kalau tidak, niscaya mereka akan bertempur sampai titik darah yang terakhir. Tidak ada satupun keluarga maupun pelayan dari keluarga Siye yang selamat, kalau tidak terbunuh, tentu telah diringkus dibawa ke Ibu Kota. Dengan bersusah payah, Tuitmang bertiga dapat juga menyelamatkan jiwa cucu pengpos yang Siye itu. Tetapi biarpun begitu, karena mereka menjadi buronan, dan juga memang Taikamban Hangliut telah mengeluarkan perintah untuk membabat habis keluarga Si Tu, dengan sendirinya si Chin Ke menjadi buronan. Siang malam Tuitmang bertiga dengan Wia bersaudara itu telah melarikan si Chin Ke, sampai akhirnya mereka dapat menjauhkan juga perbatasan dan sampai pada Gunung Chang Pei San, MDN. Bau wangi dari daging ayam hutan yang terpanggang di perapian itu, menyebabkan Chin Ke terbangun dari tidurnya. Anak lelaki ini telah mengucek-ngucek matanya dengan perasaan lapar. Tuitmang yang melihat sikap Chin Ke, jadi tersenyum. Sabar Kongcu, tidak lama lagi akan matang kata Tuitmang sambil tetap tersenyum, daging ayam hutan memang gurih dan membangkitkan selera lapar. Tanda seru mukacin kol jadi berubah merah, rupanya dia jadi malu, dan memaksakan dirinya untuk tersenyum juga. Sedangkan Wiesin Teng dan Wiesin Bun hanya tersenyum saja. Ayam hutan yang sudah dibersihkan bulunya itu, bulat-bulat dibakar dalam kobaran api unggun, tubuh ayam hutan itu ditusuk oleh sebatang kayu sehingga bisa diputar-putar menyebabkan daging ayam hutan itu terpanggang rata. Tak lama kemudian, ayam panggang itu sudah matang dan kuning wangi sekali. Selesai tanda seru kata Tuitmang sambil menurunkan ayam panggang itu dari tusukan kayunya. Silahkan Kongcu memakannya terlebih dahulu tetapi Cinko dengan tidak terduga telah menggelengkan kepalanya. Tidak kata si bocah dengan suara yang pasti. Aku tidak mau memakannya terlebih dulu, biarlah ayam ini dimakan oleh paman bertiga dulu, bukankah masih ada seekor lagi kau dulu yang memakannya Kongcu, desak Tuitmang. Tetapi Cinko telah menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, kalau tusuk-suk memaksa juga, aku tidak akan memakannya secuil pun juga. Kalian yang lelah begitu capai dan bersusah payah menyelamatkan jiwa Kojie, juga kalian sudah mengeluarkan tenaga yang banyak sekali, bagaimana ayam itu harus Kojie yang memakannya lebih dulu? Bukankah semangat dan tenaga tusuk-suk lebih dipentingkan, karena kalian sewaktu-waktu bisa berhadapan dengan orang-orang yang ingin mencelakai diri Kojie? Bagaimana kalau kalian lapar, bukankah semangat dan tenaga kalian akan berkurang? Kalian makan saja dulu, tusuk-suk kami mana berani melancangi Kongcu katau Liesinteng sambil tersenyum. Makanlah Kongcu, kami juga belum lapar, ayam yang satu itu nanti baru buat kami. Tetapi Cinko tetap tidak mau, dia telah menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu kalah Tuitmang yang tidak mendesak lebih jauh. Kalau memang Kongcu tidak mau memakannya terlebih dulu, biarlah kita taruh dulu saja, kita membakar yang seokornya lagi, nanti setelah matang, barulah kita bersama-sama memakannya. Bagaimana Kongcu, apakah kau menyetujuinya Cinko mengangguk menyetujui usul Tuitmang? Maka orang Situ ini telah mengambil seekor ayam hutan lainnya yang telah dibersihkan, dia telah membakarnya pula. Sebetulnya mereka berempat telah lapar bukan main, tetapi mau tak mau mereka harus menahan lapar dulu sejenak, karena bagi Wihengte dan Itmang jelas tidak akan berani melancangi memakan dulu dari majikan kecil mereka ini. Begitu juga Cinko, dia pun tidak mau lancang memakan ayam panggang itu seorang diri, biar bagaimana selain dia menghormati ketiga orang ini yang telah bersusah payah menyelamatkan jiwanya, juga memang dia tidak mau terlalu mementingkan dirinya sendiri, karena menurut anggapan Cinko, malah Itmang bertiga yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan semangat, maka dari itu sepantasnya mereka yang memakannya terlebih dulu, agar semangat mereka pulih. Ayam yang seekornya lagi dengan cepat menjadi kuning terpanggang di atas api unggun itu, dan bau harum yang begitu hangi dari ayam panggang ini telah menyebabkan rasa lapar di perut mereka semakin hebat. Namun, di antara suara kretikan yang berasal dari percikan kayu-kayu terbakar itu, tiba-tiba pendengaran Tui Itmang bertiga Wihengte mendengar suara sesuatu. Ada orang bisik Tui Itmang dengan muka yang berubah dan suaranya sangat perlahan sekali, dia berkata kepada Wihengte ini. Wiesin Teng dan Wiesin Bun juga telah mendengar suara langkah kaki di luar kuil itu, yang tengah mendatangi ke arah kuil. Suara langkah kakinya sangat ringan, menunjukkan orang di luar memiliki ilmu entengi tubuh yang sempurna kata Wiesin Teng sambil mencelat ke samping Cinko. Cinko mengerutkan sepasang alisnya, diakwatir juga orang yang tengah mendatangi ini adalah orang-orangnya Ban Hauliu, karena orang-orang yang menyerbu rumah kakeknya itu hampir seluruhnya terdiri dari orang-orangnya Taikam tersebut. Kesunyian jadi meliputi ruangan kuil rusak tersebut, Tui Itmang bertiga Wiesin Teng dan Wiesin Bun jadi bersiap-siap dengan penuh ketegangan. Yang sedang menuju kemari terdiri dua orang kata Tui Itmang pula. Suara kaki mereka menunjukkan mereka berdua adalah orang-orang yang mengerti ilmu silat Wiesin Teng dan Wiesin Bun tambah tegang. Tetapi mereka toh tetap mengambil sikap seperti tidak terjadi sesuatu. Wiesin Teng berdiri di samping Cinko, sedangkan Wiesin Bun tetap duduk di lantai dekat api unggun itu, dan Tui Itmang telah duduk meneruskan memanggang ayam hutan itu, tampaknya memang mereka sangat tenang sekali, padahal hati mereka tegang bukan main, bersiap-siap jika diperlukan, mereka akan mengadu jiwa untuk melindungi jiwa majikan kecil mereka ini. Cinko sendiri berdiri dengan mementang match lebar-lebar ke arah pintu kuil tersebut. Ketegangan meliputi ruangan tersebut. HMM, bau harum ini harum dari ayam panggang berasal dari dalam kuil butut ini tanda seru terdengar seorang lelaki bersuara parau telah berkata, Lebih baik kita mengasuh saja di kuil itu lanjiet, mungkin juga orang-orang di dalam kuil itu akan membagi kita ayam panggang tersebut. Tanda seru baik YAYA terdengar suara seorang wanita menyahuti. Wanita yang dipanggil lanjiet, anak lan, itu memanggil si lelaki dengan sebutan YAYA, kakek, engkong, menunjukkan bahwa mereka berdua tentunya adalah dua orang kakek dan cucu. Belum lagi suara mereka lenyap, tampak seorang lelaki berusia di antara 50 tahun, dengan pakaian berwarna merah darah, telah melangkah masuk ke dalam ruangan kuil ini, di depannya bertindak seorang gadis cilik yang cantik sekali berusia di antara 9 atau 8 tahun. Rambut gadis kecil itu di konde 2 kiri kanan, sikapnya lincah sekali, pakaian gadis cilik ini berwarna putih bersih. Sikapnya agung sekali. Sedangkan muka lelaki yang mengiringnya itu, memelihara kumis yang tumbuh di sudut kiri kanan bibirnya, pendek sekali, dia memakai kopiah pendek, dengan bola-bola warna merah di atas kopiahnya itu. Waktu melihat Tuitmang dan Wiliesin Teng bersama Wiliesin Bun serta Cinko, memandang kedatangan mereka dengan matah, terpentang lebar-lebar dan perasaan tegang, lelaki tua tersebut telah tertawa. Lanjie, apakah di diri kita berdua ada sesuatu yang tidak beres dan lucu? Lihatlah, Chuan Chuan itu memandang kita seperti juga kita ini manusia-manusia aneh katanya. Gadis cilik itu juga tertawa. Mungkin juga Yaya, tetapi menurut Lanjie, tentunya kita tidak selucu patung dari Hudchow itu sahut si gadis cilik sambil menunjuk ke arah patung seorang hwasyo di atas meja sembah yang Yaya dari si gadis telah tertawa. Mendengar perkataan kedua orang cucu dan kakek itu, muka Tuitmang berempat jadi berubah merah, mereka mengerti gadis cilik dengan kakeknya itu tengah menyindir mereka. Cepat-cepat Tuitmang telah meletakkan panggang ayam hutannya di samping, kemudian berdiri memberi hormat ke arah lelaki tua itu dengan merangkapkan sepasang tangannya. Siapakah Tuan? Kami tidak pernah bertemu dengan Chuan atau nona kecil ini, maka dari itu, kami kira tidak ada salahnya kami berlaku waspada kata Tuitmang, yang biarpun dia berkata begitu, poh hatinya telah tenang kembali, karena dia telah melihat bahwa yang datang itu bukanlah orang-orang pemerintah dari kota raja. Lelaki tua tersebut telah merangkapkan sepasang tangannya juga membalas penghormatan Tuitmang, melirik ke arah Wiesin Teng dan Wiesin Bun yang masih berdiri di samping Cinko dengan sikap waspada berjaga-jaga. Aha, kulihat Tuan-Tuan seperti juga sedang diliputi sesuatu yang menakutkan, sehingga tampaknya Tuan-Tuan tidak tenang kata lelaki tua itu dengan jujur dan polos, dia berkata tanpa tedeng aling-aling, apa yang dilihatnya telah dikatakan secara belak-belakan, apakah kedatangan kami ini mengganggu Tuan-Tuan? Kalau memang hanya mengganggu biarlah kami angkat kaki pula Tuitmang telah melirik ke arah Cinko yang tengah berdiri tegak dengan sepasang metu yang jeli menatap ke arah lelaki tua itu. Tampaknya Tuitmang ingin meminta izin dari Cinko, apakah kakek dan cucu ini diperbolehkan berdiam di dalam kubil rusak tersebut Cinko tidak memperlihatkan reaksi apapun juga, maka Tuitmang telah kerkata dengan suara yang ramah, apa halangannya kalau Lo Jin Ke, kau si orang tua, bersama cucumu ini, si nona kecil, beristirahat bersama-sama kami? Mendengar perkataan Tuitmang yang ramah dan juga melihat Wiesin Teng, Wiesin Bun, serta Cinko mengangguk-anggukan kepalanya, seperti juga mereka telah menyetujui kakek dan cucu ini beristirahat di dalam ruangan kecil tersebut bersama-sama mereka, maka lelaki tua tersebut tersenyum tawar. Terima kasih atas budi kebaikan kalian. Aku tentu tidak akan melupakan budi kebaikan kalian ini kata orang tua tersebut. Kami sebetulnya baru saja melakukan perjalanan yang jauh, dan kebetulan kami sampai di tempat ini kemalaman, sehingga tidak memperoleh tempat untuk menginap. Syukur kalau memang kalian merasa ibadah dan kasihan pada aku seorang tua dan cucuku ini dan sambil berkata begitu, lelaki tua tersebut telah merangkapkan tangannya memberi hormat untuk menyatakan terima kasihnya. Tuitmang cepat-cepat membalas penghormatan dari orang tua tersebut. Gadis kecil itu Lanjie telah menengadah kepada kakeknya, dia telah berkata dengan suara yang lantang disertai oleh tawanya yang cerah, Yeayah, coba kasih orang tua perhatikan baik-baik, keadaan mereka berempas sangat aneh. Tiga orang tua itu berpakaian kumal seperti kambing tidak mandi satu bulan, dan engkau kecil itu, Hihihihi, mengingatkan aku pada kau cieye di rumah, Lucu sekali husle lelaki tua itu, Siaya, telah menghardik cucu perempuannya itu, Jangan bicara sembarangan, Tidak tahu kesopanan gadis cilik itu meleletkan lidahnya, Dihardik begitu oleh kakeknya, Dia tidak berani berkata-kata lagi, Hanya tertawa saja. Cinko jadi ikut tersenyum melihat sikap gadis cilik itu yang cenaka. Lepih, Paman, Siapakah kau cieye yang dimaksudkan oleh adik kecil itu, Yang katanya sama dengan kutanya Cinko. Muka si Yeayah ini jadi berubah seketika, Dia tampaknya jadi kikuk dan gugup, Setelah melirik pada gadis cilik itu, Cucunya, dengan sorot metu mengomel, Dengan sorot metu yang terputus-putus dia menyahuti juga, Karena memang dia tidak bisa berdusta, Sebenarnya sebenarnya yang dimaksudkan oleh cucuku ini ialah kau ciliye Cinko tersenyum mendengar perkataan orang tua itu, Begitu juga itu Itmang dan kedua bersaudara si Wee itu. Lebih-lebih Cinko, Dia jadi tambah tertarik dan ingin mengetahui siapa sebenarnya yang dikatakan bernama kau cieye dan mirip dengan dirinya. Benar lepeh, memang adik kecil itu tadi telah mengatakan bahwa kau cieye yang ada di rumahnya, Tetapi bolehkah ku ketahui, Apakah yang bernama kau cieye itu adik atau kakak dari nona kecil itu desak Cinko? Lelaki tua yang menjadi yeayah dari Lanjie, Tampaknya tambah kikuk, Dia telah menggaruk-garuk dagunya, Tetapi kemudian dia menyahuti juga, HMM. Kau cieye adalah monyet kecil peliharaan cucuku Inha Muka Cinko jadi berubah merah seketika, Dia jadi malu sendiri. Tadinya dia menyangka dirinya mirip dengan seseorang yang terdekat dengan keluarganya gadis cilik itu, Tetapi siapanya nah, Malah dirinya ternyata dipersamakan seperti monyet kecil peliharaan gadis cilik itu. Sedangkan Tuikmang, Wiesin Teng dan Wiesin Bun telah tertawa tertahan, Gelis sekali hati mereka. Metu Cinko mendelik ke arah gadis kecil itu. Gadis jahat kata Cinko mendongkol. Mulutnya ternyata jahat sekali, Apakah ada monyet yang sama dengan diriku lelaki tua yang menjadi yeayah dari gadis cilik itu telah tertawa terbahak-bahak melihat kemendongkolan Cinko? Hahaha, makanya, ku kira lebih baik tadinya kau tidak mengetahuinya, Bukankah dari namanya saja sudah bisa diketahui, Yaitu kau Cie, anak monyet, Hahaha terpaksa Cinko mau tak mau tersenyum juga dengan muka yang merah. Sedangkan Lan Cie, gadis cilik itu, Telah tersenyum-senyum sambil melirik jenaka. Aduh, engkau kecil itu galak amat, Yeayah kata si gadis kepada kakeknya. Matanya tadi mendelik padaku begitu besar, Seperti buah jeruk, Hai, hai, Lan Cie takut, Yeayah maka dari itu, Lain waktu kau tidak boleh bicara sembarangan kata yayahnya sambil tersenyum. Yang lainnya juga jadi tertawa pula. Tu Itmang secara diam-diam telah memperhatikan, Walaupun kakek tua dan cucunya gadis cilik ini tampaknya mengerti ilmu silat, Namun mereka tidak memperlihatkan tanda-tanda yang mencurigakan Dan Tu Itmang percaya mereka memang kelana yang kemalaman di jalan. Dua ekor ayam panggang itu dengan cepat telah dilahap habis oleh mereka. Sambil menyusut bibirnya yang berminyak, Lelaki tua itu, Yayanya Lan Cie, telah menggumam, Hai, hai, Karena aku bersama cucuku yang nakal ini hadir di sini, Menyebabkan bagian kalian jadi berkurang. Malah aku telah demikian mujur memperoleh bagian pahanya Tu Itmang Dan yang lainnya hanya tersenyum, Apalagi tak hentinya Lan Cie mengoceh sambil mengunyah. Memuji-muji panggang ayam itu sangat enak, Menyerupai panggang ayam yang sering dibuat oleh Popo, Nenek, Ya di rumah. Maka dari itu, Yaya selalu cerwet menyuruhmu membantui Popo dan mamamu di dapur agar kau pandai juga memasak, Kau seorang gadis, Nanti kalau sudah dewasa kau harus pandai memasak, Kalau tidak tentu tidak ada yang mau mengambilmu menjadi istrinya kata lelaki tua itu. Hai, hai, Yaya bisa saja, Genit Aceh kata Lan Cie dengan muka yang seketika berubah merah. Walaupun Lan Cie masih kecil, Poh wajahnya cantik sekali, Menunjukkan nanti dikala dia dewasa, Tentu dia akan menjadi seorang gadis yang cantik sekali. Yayanya dan yang lain telah tertawa. Malah Cinko ingin melampiaskan perasaan mendungkolnya, Karena tadi si gadis cilik ini telah mempersamakan dirinya dengan monyet peliharaannya, Telah sengaja tertawa gelak-gelak keras sekali. Yang lainnya telah berhenti tertawa, Malah Cinko masih tertawa gelak-gelak. Gadis kecil itu mengetahui dirinya yang sedang ditertawakan oleh Cinko, Dia jadi mengawasi Cinko dengan metemenduli. Tetapi Cinko tidak memperdulikannya, Dia terus juga tertawa tak hentinya, Sambil sebentar-sebentar memakan ayam panggangnya, Dan melirik juga pada si gadis yang sedang mendelik padanya, Lalu tertawa lagi dengan keras. Begitu berulang kali, Seperti juga dia sengaja ingin membuat gadis kecil itu menjadi mendungkol. Malam itu, Cinko telah tidur dengan nyenyak, Begitu juga gadis cilik itu telah tidur lelap di samping jayanya, Tetapi orang tua yang menjadi kakek si gadis tidak tidur, Dia bercakap-cakap dengan Tu Itmang, Wie Sien Teng dan Wie Sien Bun. Itmang, Sien Bun dan Sien Teng memang sengaja tidak tidur, Karena mereka memang ingin menjaga keselamatan majikan kecil mereka. Banyak yang dibicarakan oleh lelaki tua itu yang menceritakan bahwa dia bersama cucu perempuannya itu memang sering berkelana di dalam rimba persilatan, Karena ingin memperlihatkan kepada cucunya bahwa di dalam rimba persilatan bukanlah tempat yang mudah untuk menempatkan diri, Sebab terlalu banyak kejahatan-kejahatan dan rintangan yang harus dihadapi. Kalau sampai kelak gadis kecil ini sudah dewasa, Tentu seng cucu sudah biasa dengan keadaan di dalam rimba persilatan. Juga mereka telah masing-masing memperkenalkan nama mereka. Hanya Itmang, Sien Bun, dan Sien Teng memberikan nama-nama samaran, Seperti Itmang memberikan nama Kong Mang sedangkan Sien Teng dan Sien Bun masing-masing telah menamakan diri mereka Li U Teng dan Li U Bun. Ye A Ye A dari Lan Ye sendiri memperkenalkan sebagai O E Ye Kuan Ho A, Dan cucu perempuannya itu bernama O E Ye Lan, dua huruf saja. HMM, O E Ye Lan terlalu nakal, Cucuku ini hanya satu-satunya, Dia rupanya mengetahui dirinya sangat disayang dan dimanjakan oleh kedua orang tuanya dan kakek neneknya, Menyebabkan dia bertambah nakal dan binal. Terkadang tidak jarang dia menimbulkan kesulitan bagi kami, Yaitu mengganggu orang-orang dengan sikat nakalnya itu, Umpamanya menimpukan batu kepada seseorang, Sehingga harus berurusan dengan orang itu. Untung saja, selama ini aku bisa memberi pengertian kepada orang-orang itu bahwa O E Ye Lan hanyalah seorang bocah yang masih mengempol dan tidak perlu dilayani Itmang, Sien Teng dan Sien Bun yang mendengar cerita ini, Jadi tertawa gelak-gelak, Mereka merasa lucu sekali cerita mengenai cucunya si gadis. Banyak pula kenakalan-kenakalan O E Ye Lan yang diceritakan oleh lengkongnya ini. Waktu O E Ye Kuan Hoa menanyakan kepada Itmang bertiga, Mengapa mereka bersama Cinko berada di kuil rusak ini dalam keadaan yang begitu kumal seperti habis melakukan perjalanan yang jauh. Itmang menceritakan sebuah cerita bohong mengatakan bahwa Sien Teng dan Sien Bun sebetulnya dua orang pedagang yang telah meminta kepada perusahaan Piau Kiyok, Perusahaan untuk mengawal barang, tempat di mana Itmang bekerja. Dengan dikawal oleh beberapa orang Piau Wusu, Sien Teng dan Sien Bun telah membawa barang-barang dagangan mereka ingin menuju ke Siamsei. Tetapi siapa tahu, di tengah jalan mereka telah dihadang oleh perampok, sehingga barang-barang mereka habis digasaknya. Dan Piau Su-Piau Su yang lainnya telah terbinasa, hanya tinggal Itmang seorang. Cinko juga dikatakan sebagai keponakan Sien Teng dan Sien Bun, yang kebetulan turut serta dalam merombongan mereka. Maka dari itu Lo Jin Kei, orang tua, kami selalu diliputi oleh perasaan Wus-Wus dan Juri, kalau-kalau nanti perampok-perampok itu dapat mengejar kami, karena hanya kami yang bisa meloloskan diri kata Itmang meneruskan dustanya. Oe Ye Kuan Hoa mempercayai cerita Itmang dia memanggutkan kepalanya terulang kali. Akhirnya, setelah puas, bercakap-cakap, akhirnya Oe Ye Kuan Hoa meminta maaf karena dia ingin beristirahat juga. Sien Teng bertiga telah mempersilahkan orang tua itu untuk mengasuh, tetapi mereka bertiga tetap saja melakukan penjagaan untuk keselamatan Cinko dengan penuh kewaspadaan. Tidak berani mereka meninggalkan Cinko agak jauh, sehingga mereka bertiga mengambil tempat duduk mengelilingi si bocah yang tidur di atas lantai kulil itu dengan nyenyak. Oe Ye Kuan Hoa melihat sikap ketiga orang ini, tetapi dia tidak menanyakannya. Dia hanya memejamkan matanya untuk mengasuh. Malam dengan cepat telah berlalu, dan berganti dengan munculnya Seng Fajar. Sinar matahari pagi mulai menyorot masuk ke dalam ruangan kulil itu. Cinko masih tertidur nyenyak, rupanya perjalanan mereka yang berhari-hari tanpa mengasuh telah menyebabkan keletihan yang sangat pada Cinko, maka dari itu sekarang dikala dia mempunyai kesempatan untuk tidur, dia telah tidur pulas demikian lama. Oe Ye Kuan Hoa telah bangun dengan perasaan segar, dia menggeliat tetapi ketika menoleh dan melihat Itmang masih duduk mengelilingi Cinko yang tengah tertidur nyenyak, dan sepasang mata Itmang bertiga masih terbentang lebar-lebar, sepasang alis orang tua ini terangkat sedikit. Rupanya di akhiran bukan main. Ih, kalian tidak tidur sekejap pun juga tegurnya. Itmang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kami takut kalau-kalau para perampok itu datang mencari kamu maka dari itu kami harus berjaga-jaga berdusa Itmang. Orang tua si Oe Ye itu melihat, ada sesuatu yang dirahasiakan oleh ketiga orang ini, tetapi dia tidak mau mendesaknya. Hanya Ye Aye Adari Lanjie telah menghela nafas dan menggumam perlahan seperti membaca syair, mengapa dalam kekacauan timbul sinar terang? Mengapa kesuraman selalu meliputi langit Honghu, Istana Raja? Bilakah titik terang yang diharapkan itu bisa muncul menyapu segala kekotoran-kekotoran itu dan setelah menggumam begitu kembali Oe Ye Kuan Hoa telah menghela nafas pula? Mendengar gumaman orang tua tersebut, hati Itmang bertiga jadi terkejut, mereka terkejut bukan main, sehingga mereka bertiga hanya mengawasi bengong kepada orang tua si Oe Ye itu. Tiba-tiba Itmang telah melompat berdiri waktu melihat orang si Oe Ye tersebut membungkukan tubuhnya ingin membangunkan cucunya. Lociampu kata Itmang sambil menjura memberi hormat kepada orang tua itu. Ternyata kami mempunyai mata, tetapi tidak bisa melihat bolahkah kami meminta petunjuk dari Lociampu untuk menuju ke jalan yang terang itu Oe Ye Kuan Hoa telah membatalkan niatnya membangunkan Oe Ye Landia telah membalikkan tubuhnya menghadap pada Itmang. Mulutnya tampak tersenyum kecil. Jalan terang yang bagaimana si Ye Chu, orang gagah, maksudkan tanya Oe Ye Kuan Hoa seperti tidak mengerti perkataan Itmang. Kami benar-benar manusia bodoh dan tidak bisa melihat tingginya gunung, kami memang sedang menghadapi kesulitan, yang belum bisa kami jelaskan saat ini. Tetapi kalau memang Lociampu ingin memaafkan dan juga rela membantu kami, sudilah kiranya memberikan petunjuk-petunjuk. Petunjuk Itmang telah menduga bahwa Oe Ye Kuan Hoa tentu bukanlah sebangsa manusia sembarangan, kata-kata dalam syair yang diucapkan oleh Oe Ye Kuan Hoa telah menyadari Itmang bertiga, tentunya orang tua ini mempunyai sesuatu petunjuk yang ingin diberikan kepada mereka. Oe Ye Kuan Hoa tersenyum lagi, tetapi mukanya telah berubah guram, dia menghela nafas berulang kali. Orang tua ini yang telah dirubah panggilannya oleh Itmang dari Lojen Ke, orang tua, menjadi Lociampual, kata-kata untuk menghormati orang yang lebih tinggi tingkatannya di dalam rimba persilatan, tidak segera menyahuti, dia hanya menundukkan kepalanya sambil mengumam, ke arah utara terdapat badai golok, ke selaran terdapat monyet-monyet tengik yang kejam, ke barat hanyalah mengantarkan diri memasuki pintu neraka, lalu mengapa tidak mau mencoba-coba mengambil jalan ke arah timur yang cerah dan mengembirakan dan setelah mengumam begitu, Oe Ye Kuan Hoa telah menghela nafas pula, tanpa menoleh kepada Itmang, dia telah menundukkan dirinya untuk membangunkan cucunya. Itmang bukannya orang tolol, mendengar kata-kata orang tua ini, segera dia mengerti maksudnya dan tersadar. Ditepuk-tepuk keningnya. Hai, hai, mengapa aku begitu tolol dan buta sehingga tidak tersadar dari siang-siang akan hal itu? Terima kasih Lociampual. Terima kasih. Kau si orang tua telah membuka matu dan pikiranku, terima kasih. Nanti kami akan mencari Lociampual untuk menghunjuk hormat ternyata, di dalam kata syairan itu orang tua si Oe Ye itu telah memberikan kisikan halus pada Itmang. Rupanya orang tua itu juga sedang menghadapi kesulitan, sehingga dia tidak mau menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, maka dari itu, dia hanya memberikan kisikan secara halus dalam kata-katanya. Tetapi berkat kecerdikan yang dimiliki oleh Itmang, kata-kata dari Oe Ye Kuan Hoa telah dapat dicernakannya. Yang dimaksudkan oleh Oe Ye Kuan Hoa dengan perkataan ke utara terdapat badai golok, ialah di utara itulah jurusan menuju ke tapal batas di tembok besar, tentunya di sana memang telah ditempatkan oleh kaisar atas bujukan Tai Kamban Hang Lui, pasukan yang tidak kecil, kalau memang Itmang berempat pergi ke sana, niscaya mereka akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Sedangkan perkataan ke selatan terdapat monyet-monyet tengik yang kejam itu, dimaksudkan bahwa di selatan itulah terletak ibu kota, kalau memang Itmang bertiga membafa majikan kecil mereka ke selatan, berarti mereka malah menghampiri ibu kota dan menghampiri sarang macan, bahaya yang menanti mereka niscaya jauh lebih hebat lagi. Sedangkan ke barat hanyalah mengantarkan diri masuk ke dalam pintu neraka dimaksudkan oleh Oe Ye Kuan Hoa tentunya disanalah letak dari kekuatan pasukan angkatan perang dari kerajaan. Tentunya disanapun terdapat banyak sekali orang-orang Nyaban Hau Liu, apalagi setelah pengpulsi yang sia ditangkap oleh kaisar dengan tuduhan sebagai pengkhianat yang ingin bekerja sama dengan musuh, berarti orang-orang pengpulsi yang siun telah banyak yang digeser atau digusur ke tiang penggantungan, digantikan oleh orang-orang Nyatai Kamban Hang Liu. Memang hanya jalan satu-satunya untuk selamat mengambil jalan ke timur. Kalau dari Chang Pei San menuju ke arah timur, berarti mengambil ke jurusan wilayah selatan di daratan Tionggoan, di mana akhirnya akan sampai di daerah Kang Lem, berarti di kota yang indah dan tentram itu, tidak ada gangguan, atau bolahlah dikatakan gangguan yang akan ditemui sangat tipis sekali, karena seluruh kekuatan pemerintah hanyalah dipusatkan pada tapal-tapal batas tembok besar. Tadinya Itmang bertiga memang ingin mengajak Chin Ko menuju ke Siamsei, karena di sana mereka mempunyai seorang kawan yang sangat intim. Mereka ingin meminta kawan mereka itu agar menampung Chin Ko untuk bersembunyi, agar si bocah Shisi ini mempunyai kesempatan mempelajari ilmu silat, agar kelaksi Chin Ko bisa membalaskan sakit hati kakek dan ayah bunda serta keluarganya yang dihancurkan oleh Ban Hang Liu, Taikam yang sangat jahat itu. Tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Ho'aye Kuan Ho'a, seperti juga telah menyadarkan Itmang. Kalau mereka mengambil ke arah temur, berarti mereka menuju ke wilayah selatan, di mana di kota Kang Lam mereka bisa menyembunyikan diri agak tenang, karena Kang Lam merupakan kota turis dan juga agak jauh terletak dari pusat pemerintahan pada saat itu. Ho'aye Kuan Ho'a seperti tidak pernah terjadi sesuatu telah membangunkan cucu perempuannya. Katanya sambil tertawa, anak nakal, hayo bangun, hari sudah siang. Cepat kau mengucapkan terima kasih pada paman-paman itu, karena semalam kau telah memperoleh makanan yang lezat yang dibagi oleh paman itu Ho'aye Kuan Ho'aye telah bangun sambil mengucek-ngucek matanya. Kemudian dengan cepat, dia menuruti perintah kakeknya, dirangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Kepada Itmang, Sinteng dan Sintun bergantian sambil berkata, Terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh S.M.W.E. Pahpeh, paman bertiga, semoga nanti Lanjie mempunyai kesempatan untuk membalas budi kebaikan Pahpeh, Itmang bertiga cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Setelah itu Lanjie telah melirik ke arah Cinko yang masih tertidur nyenyak. Rupanya gadis kecil ini masih mendongkol pada Cinko yang kemarin malam telah mencertawakan dirinya terpingkal-pingkal begitu, maka sambil melirik dia juga telah menggumam, Hu, hu, dasar memang sama seperti kau jiye, kerjanya hanya tidur saja aus. Mulut usilmu sudah mulai datang lagi bentak O.E. Kuan Hoa sambil tersenyum. Itmang bertiga W.H.T. juga telah tersenyum, mereka anggap gadis cilik ini jenaka dan jujur. Setelah saling memberi hormat, Lalu O.E. Kuan Hoa pamitan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Itmang berdua dengan Sin Teng telah mengantarkannya sampai di pintu kuil, sedangkan Sin Bun tetap berdiam di dalam ruangan untuk menjagai majikan kecil mereka yang masih tertidur nyenyak itu. Tetapi, baru saja mereka sampai di depan pintu kuil itu, tiba-tiba di kejauhan tampak mengepul debu yang membumbung tinggi, juga dibarengi oleh suara tapa kaki kuda yang sedang mencongklang cepat sekali menuju ke arah kuil rusak tersebut. Wajah Itmang dan Sin Teng jadi berubah seketika itu juga. Apalagi waktu mereka melihat samar-samar penunggang kuda itu, wajahnya kian berubah, karena dia mengenali bahwa dua orang penunggang kuda yang sedang membalapkan kuda mereka menuju ke kuil tersebut adalah dua orang yang termasuk dalam rombongan yang telah mengobrak abrik istana majikannya, yaitu Pengpo Suang Sye. Kedua orang penunggang kuda itu yang seorangnya memakai baju seorang Sye Ucai, dia adalah pendekar kerajaan yang bergelar Giyok Biyan Sye Ucai, pelajar bermuka Kemala, namanya Biyetin. Keahliannya memergunakan sejilid buku sebagai senjatanya. Lembar-lembar bukunya itu bisa dipakai sebagai lempengan senjata, karena setiap sehelai halaman dari buku yang dirobeknya dan dilontarkan pada lawannya, niscaya akan menyambar dengan hebat, kertas secarik itu akan berubah menjadi seperti lempengan baja, hal ini menunjukkan betapa tingginya lewekang dari Giyok Biyan Sye Ucai tersebut. Dia termasuk jago-jago yang datang untuk menangkap Pengpo Siang Sye Siun, sebab Giyok Biyan Sye Ucai merupakan orang kepercayaan dari Banhang Li Utaikam. Sedangkan yang seorangnya lagi, berusia di antara 30 tahun, rambutnya di konde dan tubuhnya tinggi tegap. Dia adalah jago istana juga, pun orang kepercayaan dari Banhang Li Utaikam, yang bernama Chiu In Li Utaikam, dia bergelar Siang Kangong, Raja Gulun Pasir Raja dari Siang Kang. Ilmunya adalah telapak tangannya yang hebat bukan main. Setelah dapat melihat kedua penunggang kuda itu, muka Ritmang dan Sinteng dengan cepat berubah, mereka telah menyelinap di balik pintu. Tetapi Oe Ye Kuan Hoa tetap berlaku tenang mengawasi ke arah kedua orang penunggang kuda yang tengah mendatangi itu. Kemudian mulutnya tampak berkomat kamit berkata perlahan, ku minta Tuan Tuan masuk ke dalam kuil pula, kalian jangan panik, dan ku harap sebelum orang itu berlalu, kalian jangan keluar memperlihatkan muka. Serahkanlah padaku untuk mengurusi kedua manusia babi ini Sinteng dan Itmang telah menyelinap di balik pintu kuil dengan hati yang tergoncang. Rupanya orang-orang Ban Hang Li Taikam ini melakukan pengejaran juga. Mendengar perkataan dari Oe Ye Kuan Hoa, mereka jadi ragu-ragu. Apakah orang tua si Oe Ye tersebut akan dapat menghadapi kedua orang-orangnya Ban Hang Liu yang sangat liahai itu? Sedangkan Itmang sendiri pernah merasakan, ketika bertempur di istana Pengpu Siang Siye beberapa saat yang lalu, dirinya terdesak hebat sekali. Tetapi keadaan yang sudah mendesak begini, cepat-cepat Itmang dan Sinteng telah masuk ke dalam kuil memberitahukan kepada Sinteng agar bersiap-siap. Cinko telah dibangunkan dari tidurnya. Anak lelaki ini jadi agak gelagapan juga, dia baru mau menanyakan sesuatu, Itmang sudah menekap mulut si bocah dan menunjuk-nunjuk ke arah pintu kuil itu, seperti juga ada sesuatu di luar kuil dan meminta agar majikan kecilnya ini tidak membuka suara. Cinko cerdik, dia mengetahui dengan segera bahwa di luar kuil terdapat ancaman bahaya untuk mereka. Itmang dan Sinteng telah berjaga-jaga di dekat pintu kuil, sebelumnya mereka telah berpesan pada Sinteng, umpama kata Oe Ye Kuan Hoa tidak bisa menghadapi kedua orangnya Ban Hang Liu, dan kedua orang Ban Hang Liu menerjang masuk, Itmang dan Sinteng yang akan menghadapinya dan berusaha menghadangnya, mereka meminta agar Sinteng lah yang berdaya sedapat mungkin membawa kabur Cinko dari pintu belakang kuil itu. Keadaan di dalam ruangan kuil tersebut jadi tegang dengan sendirinya. Itmang dan Sinteng telah berdiri di belakang pintu kuil bersiap-siap dengan senjata mereka. Cinko yang melihat kesibukan ketiga orang kepercayaan kakeknya ini, jadi terharu bukan main. Dia merasa berterima kasih yang tidak terhingga, sebab Cinko menyadarinya bahwa ketiga orang kepercayaan kakeknya ini bersedia mengorbankan jiwa mereka masing-masing dengan melindungi dirinya. Sin Bun sendiri telah mengucurkan keringat dingin akibat ketegangan di hatinya. Dia mengawasi ke arah pirtu dengan hati berdebar, berdiri di samping Cinko, di setiap saat bersiap untuk membawa Cinko kabur dari tempat ini. Suara derap kaki kuda terdengar semakin mendekat, menandakan Giyok Dian Syu Chai dan Siang Kang Ong itu telah semakin mendatangi dekat sekali pada kuil tersebut. Di luar kuil itu, tampak Oe Ye Kuan Hoa telah mengajak cucu perempuannya, Oe Ye Lan, ke dekat batu-batu gunung yang terdapat di samping kuil tersebut. Batu itu tinggi sekali, jauh di bawahnya terdapat batu menonjol. Sengaja Oe Ye Kuan Hoa duduk di batu bulat itu, sedangkan cucunya, Oe Ye Lan telah berdiri di sampingnya. Mereka dengan tenang telah menantikan kedatangan Giyok Dian Syu Chai dan Siang Kang Ong. Tidak terlihat sedikit pun perasaan di juri pada wajah mereka. Hal ini benar-benar membuat Timang dan Sinteng jadi menduga-duga di hati mereka masing-masing entah apa yang ingin dilakukan orang tua si Oe Ye itu bersama cucunya. Entah dengan cara bagaimana mereka menghadapi orang-orangnya Ban Hang Liu tersebut. Dengan sendirinya, ketegangan yang meliputi hati Etneng dan Sinteng semakin bergolak hebat, mereka juga merasakan telapakan tangan mereka dingin berkeringat, karena keselamatan Kongcu mereka, majikan kecil mereka ini, mau tak mau harus mereka perjuangan, walaupun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Maka dari itu, bisa dimaklumi ketegangan yang meliputi diri mereka. Apalagi memang mereka masih belum begitu mengenal siapa sebenarnya Oe Ye Kuan Hoa dan cucu perempuannya itu, bagaimana mereka bisa mempercayai bahwa orang si Oe Ye itu berhasil untuk menghalau kedua orang-orangnya Ban Hang Liu yang liahai itu, kalau gagal. Bukankah mereka akan menghadapi suatu pertempuran yang pasti tidak akan ringan? Sebab kepandaian kedua orang kepercayaan dari Ban Hang Liu ini sangat tinggi dan sempurna sekali, MDN. Dengan cepat Giyok Bian Suu Chai Bi Ye Tin serta Siang Kengong Chiu In Liu telah sampai di depan kuil tekong biu. Dengan gerakan yang gesit mereka telah melompat turun dari atas kuda mereka masing-masing yaitu dua ekor kuda pulih berbulu halus dan tinggi tegap. Tetapi waktu Giyok Bian Suu Chai berdua Siang Kengong melihat tegas orang yang duduk di dekat batu di samping kuil itu, mereka jadi mengeluarkan seruan tertahan, tampaknya mereka terkejut sekali, wajah mereka juga telah berubah agak pucat seketika itu juga. Ih, kiranya, kiranya lo Tai Siang, panggilan menghormat untuk orang yang berkedudukan tinggi sekali di dalam pemerintahan, dan Xiao Kun Chu, cuan putri kecil, berada di sini berseru Giyok Bian Suu Chai dengan suara yang tidak lampias. Begitu juga halnya dengan Siang Kengong, mukanya telah berubah pucat seketika itu juga seperti melihat hantu di tengah hari bolong. Giyok Bian Suu Chai dan Siang Kengong cepat-cepat telah menekuk lutut mereka berdua, bersujud di hadapan Oaye Kuan Hwa dan Oaye Lan, memberi hormat. Malah mereka terus dalam keadaan berlutut tidak berani untuk bangun berdiri kembali. Sikap mereka sangat menghormat sekali. Inilah suatu kejadian yang benar tidak pernah diduga oleh Hitmang dan Sinteng yang sedang bersembunyi di balik pintu kuil itu. Tadinya mereka menduga bahwa Oaye Kuan Hwa ingin mempergunakan kepandayan ilmu silatnya untuk menghalau kedua orang kepercayaan Tai Kamban Hang Liu, tetapi siapa tahu Giyok Bian Suu Chai berdua Siang Kengong waktu melihat Oaye Kuan Hwa serta si gadis Cilik Lan Jie, tampaknya jadi begitu menghormat dan juri, malah telah bersujud memberi hormat tanpa berani untuk bangun berdiri pula. Inilah benar-benar di luar dugaan dari Hitmang dan Sinteng, mereka sampai mengintai dengan bengong. Di hati mereka jadi saling duga, entah Oaye Kuan Hwa mempunyai kedudukan yang macam apa tingginya sehingga dua orang kepercayaan dari Ban Hang Liu tampaknya begitu jari. Sedangkan sebetulnya Giyok Bian Suu Chai berdua Siang Kengong mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam kalangan pemerintahan mereka sangat dihormati. Baru kata berpangkat contoh, sama kedudukan sekarang seperti gubernur, masih jari untuk mencari urusan dengan kedua orang kepercayaan dari Taikam Ban Hang Liu, sebab kalau kedua orang kepercayaan dari Taikam Ban Hang Liu ini memberikan hasutan dan laporan palsu pada Taikam Siban itu, niscaya orang yang mereka tidak senangi, akan celaka. Tetapi sekarang anehnya mereka malah tampaknya begitu tunduk, dan juga memanggil Oaye Kuan Hwa serta cucunya dengan sebutan Lotai Siang serta Siao Kuncu. Inilah suatu kejadian yang benar-benar luar biasa. Itmang dan Sinteng sendiri merasakan seperti berada dalam sebuah mimpi. Saat itu Oaye Kuan Hwa dan Oaye Lan bersikap tenang sekali, Oaye Kuan Hwa telah mengeluarkan suara dengusan tawar. Mengapa kalian berkeliaran di sini, heh tegurnya dengan suara yang dingin? Apa kerja kalian di sini tampaknya Giyok Bian Syu Chai dan Siang Kang Ong jadi tambah ketakutan? Kami, kami sebetulnya bersatu dengan rombongan utusan Hong Teh, Kaisar, untuk membawa Pengpo Siang Siesiun ke ibu kota, maka kami berada di sini sahut Giyok Bian Syu Chai dengan suara ragu-ragu. HMM, tegasnya menangkap Pengpo Siang Siesiun, bukan tegur Oaye Kuan Hwa dengan suara tambah tawar saja. Giyok Bian Syu Chai bersama Siang Kang Ong dalam keadaan tetap berlutut begitu, telah berbareng menganggukan kepala mereka. B, benar loh Taisi yang sahut mereka hampir berbarengan juga, tampaknya mereka tidak berani sedikitpun mengangkat kepala untuk menatap Oaye Kuan Hwa. Setauku, Pengpo Siang Siesiun telah berjasa besar dalam pengabdiannya pada negara. Dia juga seorang yang setia dan jujur, tidak seharusnya dia disinkirkan dari pemerintahan, karena negara bisa terancam oleh musuh yang sedang mengincar kata Oaye Kuan Hwa dengan suara yang tawar. Itmang dan Sinteng jadi lemas seluruh tubuhnya, mereka merasakan semangat mereka seperti terbang meninggalkan raganya, karena Oaye Kuan Hwa telah memuji-muji Pengpo Siang Siesiun, majikan mereka, dihadapan orang-orangnya Ban Hauliu, padahal Pengpo Siang Siesiun malah telah dicap sebagai pengkhianat. Sikap dan kata-kata Oaye Kuan Hwa benar-benar suatu sikap yang sangat berani sekali, menyebabkan Itmang dan Sinteng jadi menggidik. Bukankah dengan memuji Pengpo Siang Siesiun, berarti bahwa Oaye Kuan Hwa bisa dicap sebagai pengkhianat yang menghina negara dan Hongte, Kaisar, karena kata-katanya itu seperti juga menentang dan tidak membenarkan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Hongte. Bukankah dengan alasan seperti di atas, Oaye Kuan Hwa serta cucu perempuannya ini bisa ditangkap? Berpikir begitu, bukan main tegangnya hati Itmang dan Sinteng, tubuh mereka sampai tergetar karenanya, di samping perasaan terima kasih dan syukur bahwa ada orang yang telah membela kebenaran dan kesetiaan dari majikan mereka yang telah ditawan oleh orang-orang Kaisar. Tetapi kenyataannya, berlainan dan diluar dugaan dari Itmang dan Sinteng karena tampak Giyok Bian Xiucai dan Sinteng telah mengangguk-anggukan kepala mereka berulang kali. Apa yang dikatakan oleh Lotai Sian Sing memang tepat dan benar, memang Pengpo Siang Xie Siun adalah seorang yang setia pada negeri, urusan ini kami tidak mengerti, karena kami hanya menjalankan perintah Hongte, Kaisar, maka nanti petunjuk-petunjuk berharga yang diberikan oleh Lotai Siang akan kami sampaikan pada Hong Siang, Kaisar kata Giyok Bian Xiucai dengan suara yang nyaring, tetapi dia masih dalam keadaan berlutut dengan kepala yang tertunduk. Begitu juga Siang Kang Ong, masih tetap berlutut, hanya kepalanya saja yang mengangguk-angguk berulang kali. Oe Ye Kuan Hoa telah menghela nafas, kemudian katanya lagi, Kukira kata-kataku itu tidak pantas kalau kau sampaikan pada Hong Tei karena lebih bagus kalau kau sampaikan saja pada Tai Kamban Hang Liu, atasan kalian itu tidak berani. Kami tidak berani. Tidak berani kata Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong berulang kali dengan sikap yang ketakutan, kepala mereka semakin menunduk dalam-dalam. Inilah hebat, kejadian ini disaksikan oleh Hitmang dan Sinteng seperti juga di dalam sebuah sandiwara atau di dalam mata. Malah Hitmang telah mengucek-ngucek matanya seperti tidak mempercayai apa yang disaksikannya dan dilihatnya. Benar-benar suatu keajaiban, Oe Ye Kuan Hoa telah begitu terang menegur dan menyebut nama Ban Hang Liu dengan sikap yang biasa saja, seperti tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, malah Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong telah ketakutan begitu rupa, benar-benar suatu kejadian aneh yang paling aneh di dunia ini bagi Hitmang dan Sinteng, hati mereka jadi tambah tergoncang. Siapakah sebenarnya Oe Ye Kuan Hoa ini? Mengapa dia tampaknya seperti mempunyai kekuasaan yang bukan main hebatnya, sampai berani memberikan teguran kepada kedua orang kepercayaan Ban Hang Liu? Setelah menghela nafas satu kali lagi, setelah memandang jauh sejenak, Oe Ye Kuan Hoa telah berkata lagi tanpa memandang ke arah Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong. Mengapa kalian tidak segera bangun berdiri tegur Oe Ye Kuan Hoa dengan suara yang tawar? Kami tidak berani, kami tidak berani kata Giyok Bian Xiucai Bietin dan Siang Kang Ong Chiuhaing Liu berbareng dengan menundukan kepala mereka sehingga kening mereka menyentuh bumi. Berdirilah bentak Oe Ye Lan, cucu Oe Ye Kuan Hoa dengan suara yang nyaring. Jangan seperti seekor jangkrik yang ingin berkelahia, berdirilah kata Oe Ye Kuan Hoa kemudian. Baik Lo Tai Siang. Baik Siao Kuncu. Terima kasih atas kebaikan Lo Tai Siang dan Siao Kuncu kata Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong hampir berbareng. Mereka kemudian telah berdiri, sikap mereka tampak menghormat sekali, mereka berdiri dengan kedua tangan yang diturunkan. Sikap angkuh yang biasa mereka perlihatkan, lenyap sama sekali di hadapan Oe Ye Kuan Hoa serta cucu perempuannya ini. Apakah kalian masih tidak mau cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat ini sebelum aku lebih banyak menanyai kalian tegur Oe Ye Kuan Hoa pula? Dengan sikap yang menghormat, tampak Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong telah melirik ke arah kuil tekong Bia Ye dengan sorot matu menyelidik dan mengandung kecurigaan. Tadi, tadi kalau memang kami tidak salah lihat, memang matu kami ini melek tetapi buta ada, ada dua orang yang telah melompat masuk ke dalam kuil, kami, kami rasa kalau tidak salah, Kedua orang itu kami kenal sebagai dua orang kepercayaan pengpo siang siye, kata Giyok Bian Xiucai dengan suara ragu-ragu dan takut-takut. Oh kurang ajar benar kalian ini berseru Oe Ye Kuan Hoa sambil memperlihatkan wajah seperti gusar, di dalam kuil itu adalah sahabatku, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang kalian cari-cari, He, akan ku panggil mereka keluar, kalau memang mereka bukan orang yang sedang kalian cari-cari itu, HMMM. Kalian tahu sendiri Edmang dan Sinteng yang sedang bersembunyi di balik pintu kuil, waktu mendengar perkataan Oe Ye Kuan Hoa yang terakhir, yang ingin memanggil mereka keluar dari tempat persembunyian itu hati mereka menjadi mendongkol. Tetapi keadaan di luar kuil saat itu benar-benar sangat aneh menakjubkan karena Giyok Bian Xiucai dan siang Kang Ong telah cepat-cepat memberi hormat dengan tubuh yang dibungkukan. Tidak berani, mana berani kami tidak mempercayai ucapan Lo Tai Siang. Hai, hai, kami memang harus mati, sampai berani mengganggu ketenangan Lo Tai Siang kata Giyok Bian Xiucai berulang kali. Hati Edmang dan Sinteng jadi lega seperti terlepas dari tindihan batu ribuan kati. Mereka jadi bisa bernapas lapang pula, ketegangan yang meliputi diri mereka jadi lenyap. Nah, pergilah kalian menggelinding pergi bentak Oe Ye Kuan Hoa pula. Baik, baik Lo Tai Siang, terima kasih atas kemurahan hati Lo Tai Siang kata Giyok Bian Xiucai. Siang Kang Ong juga telah menjura memberi hormat kepada Oe Ye Kuan Hoa dan Oe Ye Lan bergantian dan pamitan. Ketika mereka memutar tubuh, akan menghampiri kuda mereka. Edmang dan Sinteng melihat dari tempat persembunyian mereka, kedua orang kepercayaan Tai Kamban Hang Liu telah melirik ke arah pintu kuil, tampaknya mereka benar-benar curiga karena tadi memang mereka melihat Edmang dan Sinteng yang telah mereka kenali sebagai orang-orang yang pengpul suang siye. Tetapi disebabkan di situ ada Oe Ye Kuan Hoa dan Oe Ye Lan, dua orang yang tampaknya disegani sekali oleh mereka, membuat kedua orang kepercayaan Tai Kamban Hang Liu tidak berani bertindak apa-apa. Setelah memberi hormat sekali lagi, Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong telah melompat ke kuda mereka masing-masing. Dengan cepat kedua binatang tunggangan itu telah dilarikan mereka meninggalkan tempat tersebut. Oe Ye Kuan Hoa masih duduk di tempatnya mengawasi kepergian Giyok Bian Xiucai, sedangkan Oe Ye Lan tetap berdiri di sisi kakeknya. Setelah Giyok Bian Xiucai dan Siang Kang Ong lenyap di kejauhan, barulah Oe Ye Kuan Hoa dan cucunya beranjak dari tempat mereka, rupanya akan meninggalkan tempat ini. Di saat itulah, Itmang dan Sinteng seperti baru tersadar dari mimpi mereka, keduanya cepat-cepat telah menerobos keluar. Lo Chiam Pua, tunggu dulu panggil Itmang dengan suara yang nyaring. Oe Ye Kuan Hoa telah menahan langkah kakinya, bersama Oe Ye Lan, dia telah menoleh ke belakang. Ada keperluan apakah? Jiyo Ye Xiucai tegur Oe Ye Kuan Hoa sambil tersenyum lembut. Itmang dan Sinteng seperti telah berjanji, mereka begitu sampai di hadapan Oe Ye Kuan Hoa, cepat-cepat menekuk lutut mereka bersujud di hadapan kakek dan cucu Si Oe Ye tersebut. Kami mempunyai meta, tetapi benar-benar kami seorang buta yang melek, kami tidak mengetahui bahwa kami sedang berhadapan dengan yang mulia, maafkanlah kelancangan kami, dan terima kasih atas budi kebaikan yang mulia dan kuncu yang telah menolong kami dari mara bahaya. Tanda seru Oe Ye Kuan Hoa tampak jadi sibuk membangunkan Itmang dan Sinteng. Bangunlah kalian, janganlah terlalu banyak penghormatan, tadi sekedarnya apa yang dapat kami lakukan untuk membalas budi kebaikan kalian yang pernah diberikan kepada kami. Tanda seru kata Oe Ye Kuan Hoa dengan lembut. Itmang dan Sinteng terpaksa berdiri pula ketika bahwa mereka telah dicekal dan Oe Ye Kuan Hoa membantu mereka berdiri. Yang mulia, dapatkah kami mengetahui nama Yang Mulia Yang Harum, agar kami bisa mengingat budi kebaikan yang pernah Yang Mulia berikan kepada kami, agar kami selalu dapat mengenangkan, bahwa kami pernah berjumpa dengan Yang Mulia. Kata Itmang pula, dia membahasakan Oe Ye Kuan Hoa dengan sebutan Yang Mulia, sebab Itmang dan Sinteng saat itu sudah dapat menduga bahwa Oe Ye Kuan Hoa berdua dengan cucunya itu bukanlah manusia biasa, sedikit-dikitnya Oe Ye Kuan Hoa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Tai Kamban Hongliu, sebab tadi kedua orang kepercayaan Tai Kamban Hongliu ketakutan begitu rupa. Oe Ye Kuan Hoa ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Itmang hanya tersenyum lembut. Cukup kalian kenang bahwa kami adalah Oe Ye Kuan Hoa dan ini cucuku yang bernama Oe Ye Lan. Kami manusia biasa, tidak perlu kau memanggil diriku dengan sebutan Yang Mulia, sebab aku pun rakyat jelata biasa saja. Mingenai budi, tidak perlu kalian bicara, karena sudah sepantasnya kita saling tolong satu dengan yang lainnya semampu kekuatan kita. Cukup asal kalian nanti di suatu saat kalau bertemu dengan cucuku ini dan dia sedang mengalami kesulitan, hendaknya kalian bermurah hati untuk turun tangan menolongnya dari kesulitan itu, sebab umur kita ada di tangan Tian, Tuhan, maka siapa tahu besok Lusalau, aku si orang tua, sudah masuk ke dalam kubur Itmang dan Sinteng. cepat-cepat membungkukan tubuh dalam-dalam menjura memberi hormat kepada Oe Ye Kuan Hoa. Betapa rendah hatinya orang tua ini. Kami berjanji, kalau sampai di suatu saat kelah kami bertemu dengan kuncu, dan kuncu memerlukan bantuan kami yang tidak ada artinya, dengan senang hati kami akan melakukannya, lakukannya, walaupun harus mencenceburkan diri di minyak mendidih, kami akan melakukannya. Berjanji Itmang. Bagus berseru Oe Ye Kuan Hoa dengan suara yang nyaring. Kalau memang begitu, hatiku si tua yang tidak tahu diri pasti akan dapat mati dengan metu, terperjamkan. Terima kasih atas janji kalian. Nah, aku permisi saja. Cuma pesanku, jagalah engkau kecil itu baik-baik, orang-orangnya Ban Hang Liu terlalu banyak berkeliaran di sekitar tempat ini. Tanda seru berulang kali Itmang dan Sinteng mengucapkan terima kasihnya, mereka telah membungkukan tubuh mereka dalam-dalam, Oe Ye Kuan Hoa dan cucunya telah meninggalkan tempat tersebut. Setelah Oe Ye Kuan Hoa dan Oe Ye Lan tidak terlihat pula, barulah Itmang dan Sinteng cepat-cepat masuk ke dalam kuil, mereka segera menceritakan apa yang tadi mereka saksikan kepada Sin Bun dan Cinko. Tentu saja cerita ini membuat Sin Bun dan Cinko jadi terheran-heran. Mereka juga hampir tidak mempercayai cerita yang diceritakan oleh Itmang dan Sinteng siapa orang tua dan cucunya itu berkata Sin Bun seperti juga berkata kepada dirinya sendiri. Inilah suatu kejadian yang paling aneh yang pernah kualami Cinko sendiri telah meleletkan lidahnya panjang-panjang. Celaka Celaka berseru Cinko dengan suara yang nyaring dan tiba-tiba sekali. Tentu saja Itmang bertiga jadi terkejut bukan main. Muka mereka bertiga sampai berubah pucat seketika itu juga, karena mereka menduga tentu ada sesuatu yang tidak beres pada diri majikan kecil mereka ini. Ada apa yang tidak beres? Kongcu tanya Itmang bertiga hampir berbareng, mereka juga memperlihatkan ketegangan. Oh celaka! Benar-benar celaka! Aku telah melakukan salah besar teriak Cinko dengan suara yang tetap nyaring. Tentu saja Itmang bertiga jadi kian gugup. Kongcu, ada persoalan apakah yang telah kami salah lakukan? Tanya Itmang dengan hati yang tergoncang. Celaka! Semalam aku telah mengejek dan mencertawakan cucu orang tua itu Oh oh oh, untung saja dia tidak marah kata Cinko kemudian. Mendengar perkataan Cinko, Itmang bertiga jadi melengat, namun akhirnya mereka tertawa gelak-gelak dengan suara yang nyaring. Mereka dari tegang jadi berubah menjadi lucu sendirinya. Oh, itu urusan yang tidak ada artinya Kongcu kata Itmang cepat untuk menghibur majikan kecil mereka. Oh E. Lociampu dan cucunya juga pasti mengetahui bahwa Kongcu hanya berguyon saja. Malah tampaknya mereka menyukai Kongcu, buktinya saja mereka seperti telah menduga siapa sebenarnya Kongcu, karena sebelum pergi, Oh E. Lociampu telah meninggalkan pesan, hati-hatilah menjaga engkau kecil itu. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa dia sangat menyukai diri Kongcu? Lagi pula, bukti lainnya, Oh E. Lociampu telah mau keluar muka untuk menghalau orang-orangnya Banhang Liutanda seru Cinko kembali meleletkan lidahnya. Tetapi perasaanku tetap saja jadi tidak enak kata Cinko. Mengapa aku tadi malam telah berlaku kurang ajar begitu dan setelah berkata begitu, Cinko telah menghela nafas berulang kali. Tampaknya agak menyesal bukan main. Itmang bertiga jadi kasihan melihat sikap majikan kecil mereka. Cepat-cepat mereka bertiga bergantian menghiburnya. Sampai akhirnya Itmang seperti teringat sesuatu, dan katanya, sekarang ini memang kita harus berlaku lebih waspada dan hati-hati, karena memang benar juga apa yang dikatakan oleh Oh E. Lociampu bahwa orang-orangnya Banhang Liutanda memang banyak berkeliaran di tempat ini, Sinteng dan Sintun mengangguk-angguk membenarkan. Sedangkan Cinko telah mengangkat kedua bebaunya sambil tersenyum. Aku mana bisa berpikir untuk mencari jalan keluar? Bukankah aku harus berterima kasih bukan main pada kalian yang telah mempertaruhkan jiwa demi keselamatan jiwaku tanda seru dan setelah berkata begitu, Cinko telah tersenyum lagi. Itmang dan Sinteng serta Sintun bertiga yang melihat sikap Cinko yang jenaka, jadi tertawa juga. Hari ini juga kita harus meninggalkan tempat ini. Tadi sebelum pergi dari ruangan ini, secara tidak langsung Oh E. Lociampu telah memberikan kisikan secara halus kepadaku, bahwa sebaiknya kita mengambil ke arah timur. Dengan begitu berarti kita menuju ke daerah selatan. Tujuan kita adalah Kang Lem, karena memang di daerah selatan itu penjagaan kaisar boleh dibilang sangat sedikit sekali kalau memang tidak mau dibilang sama sekali tidak ada. Di daerah selatan kita bisa bergerak lebih leluasa. Nanti kita mencari suatu tempat yang benar-benar aman dan tenteram untuk Kongcu, barulah hati kita akan tenang, menantikan Kongcu sampai dewasa dan selama itu menyempurnakan ilmu silat dari guru-guru yang lihai, dan kelak baru membatinkan kekuatan untuk membalas sakit hati Kongcu pada Tai Kamban Hang Liu yang telah menghasut kaisar sehingga keluarga si habis hancur berantakan mendengar kata-kata Itmang, Cinko jadi terharu bukan main. Dia tiba-tiba merangkul Itmang dan menangis sesenggupkan, karena dia tidak bisa mempertahankan rasa haru yang bergolak di dalam hatinya. Apalagi memang Cinko juga teringat kepada keluarganya yang telah hancur berantakan akibat fitnahan Tai Kamban Hang Liu kepada kaisar. Itmang bertiga jadi sibuk menghibur majikan kecil mereka ini. Akhirnya Cinko dapat juga ditenangkan, dia telah berhenti menangis. Pagi itu juga mereka mengadakan rencana untuk perjalanan mereka, dan dengan cepat, ketika matahari mulai naik tinggi, mereka berempat telah meninggalkan kuil tekong bio tersebut. Mereka melakukan perjalanan mengambil ke arah timur, sebab Mereka memang telah memutuskan bahwa mereka akan menuju ke daerah selatan.